Intro Allah berfirman Ya ayyuhannasu'abudu rabbakumul ladhi khanakakum walladhina miwakabnikum la'allakum tattaqun Hei semua manusia tanpa kecuali Ayo kembali menjadi baik Kembali menjadi salih Kesolehan ini akan menghadirkan kebahagiaan dan kesenangan untuk hidupmu Dunia akhirat Maka jalan menuju itu adalah kembali kepada Allah Dengan mengerjakan ibadah Maka sembah Allah kembali ibadah kepada Allah Yang Allah maha tahu jalan kebahagiaanmu itu dengan menciptamu Karena Allah yang menciptamu Allah tahu jalannya Bahkan orang-orang sebelum engkau dengan ibadah itu Diharapkan engkau menjadi golongan pertama yang meningkat takwanya Dan dengan takwa itu semua harapan kemuliaan bisa engkau raih Aku siapkan tempat untuk ibadah yang nyaman untukmu Yaitu ketika engkau mendapat misi berkehidupan di ardin Tempatmu di bumi Aku siapkan bumi itu Ardun itu Setiap tempat yang engkau pijak Dimanapun engkau membawa misi itu Nyaman untuk ibadah Tempat yang nyaman untuk ditinggali Nyaman untuk bercengkrama Nyaman untuk berkehidupan Aku jadikan atapnya tanpa tiang Sehingga tidak menyulitkan bagimu Kalau ingin beraktifitas di atas bumi itu Bayangkan kalau langitnya bertiang Bagaimana pesawat bisa lewat Maka Allah jadikan Langit tanpa tiang Dihiasi dengan bintang gemintang Asteroid benda-benda langit Yang menjadikan kita nyaman untuk menatap dan merisatnya Serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lu aku jadikan keterkaitan antara langit dan bumi Memberikan supat kehidupan untukmu Seperti aku turunkan kata Allah Air Dari langit Yang turun ke bumi Yang dengan air itu Ada beragam tertumbuhan dan bebuahan Yang bisa kau manfaatkan Sebagai bekal ibadah kepada aku Konsepnya untuk ibadah ingat itu ya Jadi kalau kita makan Sebetulnya tenaga yang dihasilkan dari makanan itu Sejatinya untuk dipakai ibadah Awas hati-hati cara memahaminya Jadi kita mencari sekarang pun Kebutuhan untuk hidup Itu bagi insan beriman Tujuan akhirnya untuk ibadah Beli pakaian itu bukan hanya untuk model Ingat ya Apalagi hanya untuk dipamerkan misalnya Bagi insan beriman Itu sudah melewati fase itu Imannya selalu menuntun perilaku dia Untuk melahirkan berbagai perbuatan Yang punya nilai manfaat Jadi kalau pakai pakaian ini Manfaatnya apa? Ya Pakai alas kaki manfaatnya apa? Itu dasar pertama Insan beriman itu tidak pernah berperilaku Dan menggunakan apapun Kecuali punya nilai manfaat Itu dasarnya Jadi kalau ingin makan Manfaatnya apa? Ingin beli sesuatu Manfaatnya apa? Bukan hanya memenuhi keinginan Tapi untuk melahirkan manfaat Yang kiranya dengan itu ada masalah Untuk kehidupan kita Nah Lewat level itu Lewat level itu Itu nanti manfaat itu Ditarik lebih jauh ke urusan akhirat Itu yang disebut dengan ibadah Jembatannya disebut ibadah Nah kalau hanya masuk pada level manfaat Disitu saja Itu manusia yang belum beriman pun Bisa mendapati visi itu Tapi bagi insan beriman Tidak Semua Yang terkait dengan manfaat pun Bukan hanya dunia Tapi tarik jauh sampai ke akhirat Ini yang menjadikan iman Kalau sudah bersanding dengan taqwa Maka visinya sampai ke akhirat Ini yang dimaksud dengan surah Al-Hashr Surah 59 ayat 18 itu Ya ayyuhallathina amanut taqullaha Wal tanhur nafthumma qaddamat Di ghad Ghad disitu yang dimaksud akhirat Hei semua orang beriman Tingkatkan taqwamu kepada Allah Dengan skema ibadah itu Di semua kegiatan yang mungkin kita bisa lakukan Dan kita harus punya visi kata Allah Menyiapkan ibadah itu Untuk persiapan akhirat Besok kalau kita pulang Kan bahasa kita selalu begitu ya Besok kalau kamu pulang bagaimana Ya kan Nah ini yang dimaksudkan Orang beriman Insan beriman itu Visinya mesti jauh Makanya saya sering katakan kalimat ini Manusia itu kalau sudah beriman Itu pasti cerdas Karena berfikirnya selalu panjang Dan selalu punya penataan untuk beraktifitas Kalau kita mau lebih jujur lagi Untuk belajar dengan benar Bahkan waktu sholat pun membimbing kita Bagaimana cara kita beraktifitas Contoh begini misalnya Waktu sholat pertama yang kita tunaihkan Namanya apa? Halo? Sholat tidak ini? Baik Tidak ada perbedaan pendapat Di kalangan para ulama Tentang waktu sholat ini Baik Apa nama waktu sholatnya yang pertama? Subuh Nama lainnya apa? Fajar Perhatikan Ini satu-satunya Saya sering katakan Waktu sholat Yang disebut dengan dua nama Disebut dengan fajar Dan disebut dengan Subuh Fajar itu Untuk respon keimanannya Jadi iman kita itu Kalau mendengar panggilan Yang telah Allah tetapkan Itu nanti ada konfirmasi Konektifitas dengan jiwa Ini yang dimaksud Al-Anfal Ayat kedua itu Yang sering saya katakan Sering saya kutip Ciri insan beriman yang sejati itu Kalau disebutkan nama Allah Ada getaran dalam Jiwanya Jadi ketika dibacakan Diperdengarkan Allahu Akbar Allahu Akbar Suka ada suasana tertentu Di jiwa kita kan Nah itu yang dimaksud Wajilat kulubohum Nah saat kita tidur Ya saat kita tidur pada umumnya Lalu mendengar suara agan Dalam keadaan tidur pun kan Menghujam ya Pada diri kita itu Dan membawa kita untuk bangun kan Pernah merasakan itu Nah pancaran dari tubuh kita Yang merespon itu untuk bangun Itu namanya pancarannya Fajar namanya Jelas ya Asalnya itu Ya Betul Kalau mengaitkan dengan Konteks cahaya matahari Cahaya fajar Yang membelah kegelapan malam Itu konteks fisikalnya Tapi fajar itu bukan nama cahaya Fajar itu asalnya pancaran positif Terhadap sesuatu Kalau cahayanya Ya Cahaya sinarnya Disebut dengan dia namanya Jama dari kata bau Ya Kalau yang memantulkan Disebut dengan nur Itu yang dimaksud Quran surah 10 Yunus Ayat yang kelima Dia lah Allah yang telah menjadikan Matahari bercahaya Rembulan memantulkan cahaya Ini cahayanya bukan fajar Ya pancaran yang disebut fajar itu Pancaran yang membelah kegelapan Sehingga menjadi terang sesuatu Asalnya fajar itu Setiap pancaran yang melahirkan kebaikan Itu fajar Jelas Kalau melahirkan sesuatunya secara fisik Secara material Itu infajar namanya Ya Berubah dari fajara Jadi infajara Masih ingat Nabi Musa Mu'ajizatnya diantaranya apa Tongkat kan Ya Tongkat ya Tongkat beliau kan Ketika dipukulkan ke batu Ada 12 suku waktu itu Meminta kepada Nabi Musa Bohankan kepada Allah Supaya keluar mata air Tapi kami pengen 12 Pengen 12 Supaya masing-masing dapat 1 Ya Jadi Masya Allah itu ya Ya Alhamdulillah Kita dikasih 1 kan Masih bisa berbagi ya Ya Umat dulu itu pengen 12 Gak mau katanya Setiap 1 Mesti mendapatkan 1 Maka Nabi Musa dengan izin Allah Diperintahkan oleh Allah Ya Diperintahkan Pukulkan tongkat kayumu Ke batu itu Itu ada di Al-Baqarah Ayat 60 Kisahnya Kurang Surah 2 Ayat 60 Paling kanan di pertengahan Ketika Musa memohon kepada Allah Supaya ada mata air Untuk kaumnya itu Yang ada 12 suku Maka dengan keagunganku Kata Allah Aku perintahkan Pukulkan tongkatmu Yang kayu ke batu itu Karena tongkat Nabi Musa Bagian dari muajizat Walaupun kayu dipukulkan ke batu Batunya yang hancur Maka Falfajarat Infajar Bukan fajarat Tuh Lihat diksi Al-Quran Begitu jelinya Kalau bukan firman Allah Mustahil begini Ya Kita kalau ngaji bahasa Arab Dan memperdalam Saya mempelajari bahasa Arab Spesialisasi disitu Untuk memahami bahasa Al-Quran Dan dulu para ulama demikian Al-Imam al-Syafi'i puluhan tahun Belajar bahasa itu Untuk memahami Al-Quran Kemudian dipakai ke Quran Ke fikih dan sebagainya Ya Walaupun awalnya aktif di bahasa Kemudian beralih ke fikih Untuk memahami Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Disini Falfajarat Infajar Bukan fajarat Fal Yerhamdulillah Falfajarat Minhusnata Ashrata Aina Maka memancarlah 12 mata Mata air Itu infajar Jadi kalau fajar Itu pancarannya Kalau mengalirkan sesuatu yang fisikal Disebut dengan infajar Kenapa solat pertama Disebut dengan fajar Bukan hanya cahaya mentarinya Yang membelah kegelapan malam Tapi saat itu ada respon Dari tubuh kita yang positif Merespon seruan Dari Allah Yang disampaikan Atau dikumandangkan Oleh mu'adhin Jadi di hati kita itu Ada dua pancaran Pancaran keburukan Dari provokasi setan Disebut dengan Fujur Ya Pancaran kebaikan Dari jiwa takwa Disebut dengan fajar Namanya Ya Karena itu Salatnya disebut Salat fajar Waktu saat cahaya matahari Membelah kegelapan malam Dan di saat itulah Hati kita merespon Seruan keimanan tadi Jelas Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 Al-Isra Di ayat ke-78 Ya Di paling kiri Sebelah perpengahan Satu Tapi dia juga disebut Dengan solat subuh 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 itu Tidak disebutkan Dalam bahasa Arab Kecuali menunjuk pada Awal mula Aktifitas yang tertata Jadi kalau kita ingin Mengawali sesuatu Yang tertata dengan baik Itu disebut subuh namanya Karena itu Alam saat mulai kali Ya Mulai kita akan mengalami Di waktu pagi Kan mulai aktivitas kan Ya Matahari mulai terbit kan Akan ditata aktivitas kan Dengan teratur Allah yang menatanya Rabbul Adamin Maka Tataan awal Alam pun itu Itu disebut dengan subuh Permulaannya disebut dengan Tanah fus Kata dasar Yang disebut dengan Tanah fus Buka surah At-Takwir Ayat 18 Wasubhi Iza Tanah fus Paham? Ya Dan demi waktu subuh itu Saat memulai aktivitas Pada saat itulah Aktifitas Masih ditata dengan baik Karena alam pun Mulai menata aktivitas Coba lihat Kalau kita keluar subuh Yang keluar Karbon dioksida Atau oksigen? Oksigen Ya Burung mulai berkicau Ayam sebelumnya berkokok Semua memulai kan? Ya kan? Segala sesuatu yang tertata Dengan baik Terukur Itu turunan kata Dari kata osbah Waktunya disebut dengan subuh Makanya kalau orang Arab Bertanya begini Bagaimana kabarmu di pagi ini Maksudnya Bukan hanya nanya Kabar apa kabar baik Bukan Yang dimaksudkan Menunjuk pada keadaanmu Telah siap beraktifitas saat ini Solat pertama Kenapa disebut dengan solat subuh Untuk memberikan kesan Insan beriman itu Kalau bangun dan ditidur Dia sudah punya rencana Yang siap dieksekusi di hari itu Makanya malamnya Dicontohkan oleh Nabi Istighfar Untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya Setelah itu Setelah dievaluasi Dimitigasi Apa yang belum semurna Besok apa Itu yang dimaksudkan Direncanakan malamnya Kalau besok saya bangun Insya Allah saya eksekusi ini Jadi sudah ada rencana Makanya saat bangun itu Kita bawa rencana kita menghadap Allah Minta kepada Allah Supaya apa yang kita rencanakan Disetujui Minta taufik Maka datang lewat solat Terhubung dengan Allah Minta kepada Allah Di responseruan Allah Lewat fajar Datang kita bawa rencana Minta dalam sujud Mohon setelah solat Ya Allah saya ingin mengerjakan Ini seperti apa yang telah kau perintahkan Mohon berkahi dan mudahkan Seperti apa yang telah kau janjikan Harusnya begitu Makanya tidak boleh terjadi Seharusnya idealnya Insan beriman itu bangun Tidak tahu apa yang dikerjakan Tidak boleh terjadi begitu Ini anda kalau saya tanya Besok jam 7 mau apa Harus sudah jelas Jam 9 ada di mana Jam 11 ngapain Jumatan Besok kan Jumat Masih bingung Harus paham Di apa yang kita kerjakan itu Insan beriman itu harus jelas Nanti ada lagi Masuk dhuhr beda lagi konsepnya Dhuhr itu apa artinya Dhuhr itu terang Baik Nampak semuanya Kenapa gak disebut nahar Padahal siang itu bahasa harapnya nahar Itu ada rahasianya Sampai dengan siang anda beraktifitas Apakah sudah jelas punya nilai dihadapan Allah Sudah jelas jadi ibadah gak Atau jangan-jangan berangkatnya gelap Sampai siang itu cuma cari dunia aja Anda dikasih waktu sampai siang Sampai jam 12 Sampai terang Terang dunianya Akhiratnya udah terang belum Jadi ibadah gak Anda yang kuliah berangkat pagi itu Baik ada subuh Sampai ke kampus Jadi ibadah gak itu kuliahnya Jadi di Islam itu semua punya makna Tidak ada satu ibadah pun Bahkan namanya yang tidak punya makna Itu tidak ada Semua punya arti Nah sekarang kalau kita kembali ke sini Kata Allah saya desain semuanya sempurna Ajarannya jelas Maknanya jelas Tafsirnya jelas Contohnya dulu jelas Hasil dari pekerjaan itu pun jelas Semua orang yang mengikuti petunjuk di era Nabi Masuk Islam Dikerjakan semua petunjuk Nabi dengan benar Semua sukses Tunjukkan pada saya Siapa sahabat Nabi yang benar-benar Sahabat yang gagal dalam hidupnya Gak ada Karena sahabat itu definisinya Yang hidup Di era Nabi Di masa Nabi Melihat Nabi Beriman pada Nabi Sampai wafat Hidup di masa Nabi Melihat Nabi Beriman pada Nabi Sampai wafat Cari siapapun orang yang memenuhi kriteria ini Kecuali mereka akan sukses di semua bidangnya Siapapun itu Nah sekarang semua contoh itu telah dikumpulkan Qurannya ada Ini ada pegang musafnya Hadisnya lengkap Berapa banyak ulema sekarang mengumpulkan kitab hadis Al-Bukhari Muslim Kitab Sunan Abu Dawud At-Tirmidhi Musnad Musnad Imam Ahmad Mu'ajan At-Fabrani Ada semuanya Ya Kemudian miniatur sejarahnya ada di sirah Anda bisa kumpulkan tokoh-tokohnya Ada yang perempuan sahabiat Ada yang laki-laki Pekerjaannya apa Yang pebisnis ada Diplomat ada Birokrat ada Panglima ada Levelnya tinggi 12.000 sahabat Nabi 38 panglima Satu kemampuan panglimanya bisa menaklukkan Persia Romawi Dan itu dibikin bab sendiri tuh Kalau kita ngaji tuh dapet itu Maka Ketika semua sudah disiapkan kata Allah Perhatikan Ini yang paling indah Ini yang mau saya sempurnakan Saya ingin sempurnakan kalimat dari tafsir Semua itu kata Allah Di sini aku siapkan Kenyamanan untukmu Ketenangan untukmu Langit yang indah itu Beragam berbuahan yang kau nikmati Untuk ibadah itu Rizqallakum Adalah rizki Untuk kalian